Jai tanya, jai desainnya, jai mungkin apa namanya materi-material yang pakai. Misalnya kita sudah pakai tanpa leather, halnya dengan sweat, setelah macam soft touch. Jadi, customer-maksumer yang memang memakai atletasi. Dan kita menarik, CX50 ini bukan mobil yang dipakai untuk hanya sekedar untuk alat eksplikasi. Misalnya kalau saya sudah masalah saya, kalau ada customer yang mau beli mobil hanya untuk di pasar, kemudian bukan CX50 sih. Jadi, orang yang benar-benar mau menikmati mobil, benar-benar mau menikmati power-nya, menikmati dynamic performance-nya. Dan juga, tapi juga mau yang elegan, juga yang premium, dengan segala macam inferior-nya. Terima kasih telah menonton. Kita sudah masukkan dalam paketnya. Seperti paketnya, kita harus semajak, paketnya harus hadil di keras urbay-gertan. Kita, tapi bukan artis urbay ini, membawa dua model yang terang kami, yaitu CX60 yang ada di sebelah gini saya. Dan juga mas Fie, jadi dua model ini adalah model yang namanya 7th generation. yang sudah menggunakan teknologi terbaru. Pertama untuk CX-60 mungkin dari wajah-wajah familiar ya. Pernah katulah saya 2 minggu lalu kali ya. Waktu itu di dalam sempurna untuk kita launching CX-60. Mungkin saya mau sedikit dosen kembali mengenai CX-60. Jadi CX-60 ini adalah pindah-pindah kebanggaan Mazda saat ini produk terbaru kita. Dimana ini adalah sudah-sudah terbaru namanya the complete second generation Mazda product. Kita punya 2 hal, 2 hal hal dari CX-60 ini. Yang pertama tersebut namanya refinement of auto design. Jadi kalau kita lihat mobil ini beda banget seperti kayak model Mazda yang lainnya. Ini mobil pertama kita yang longitudinal, menggerak belakang. Dan kita mempunyai engine replacement yang besar. 3.3 liter U9-6. Nah kalau kita lihat ya bunyanya bonetnya itu malah panjang menghadap belakang. Panjang dan panjang menghadap belakang. Nah mukanya itu koncongnya itu tersebut namanya stock face. Jadi menggambarkan seperti kayak sebuah SUV yang macho yang keren dan takar. Nah performance-nya kita sebut, kita punya KB yang tidak guna ukuran dari performance. Atau penggambaran dari dynamic performance. Atau penggambaran yang terjumpai kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.